Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia ni'mat dan rahmat yang senantiasa tercurahkan kepada kita Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan Untuk tetap istiqamah menapaki jalan dakwah dan jalan sunnah beliau Amin ya Rabbul Alamin Sebuah kenikmatan yang wajib kita syukuri selalu Adalah kesempatan seperti ini Kesempatan yang sangat mulia Kesempatan yang sangat berharga Dimana kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk Bisa melangkahkan kaki Memantapkan niat Dan berada di majlis Ilmu Di majlis zikir Di majlis ta'lim Di majlis ketaatan Di majlis kebaikan Di antara orang-orang yang baik Dalam acara yang insyaallah baik Untuk tujuan kebaikan Jadi berhimpunnya Sekian faktor kebaikan Majlisnya baik Orang-orangnya baik Aktifitasnya baik Tujuannya baik Itu di Berikan kepada kita Ini merupakan Kenikmatan yang luar biasa Yang kita syukuri Semoga dengan kesyukuran itu Allah Ta'ala senantiasa Menambahkan kenikmatannya kepada kita Amin ya Rabbul Alamin Bapak Ibu yang Rahmatullah Ta'ala Ini Sampai jam berapa? Berapa lama? Jam 10 Baik Jadi tema kita Itu mengambil dari Hadith Riwayat Sayyidina Ibn Abbas Radhi wa'anuhumma Diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi Rahimahullah Hadith ini juga terkenal Karena ada dalam Himpunan Hadith Al-Arba'in Al-Nawawiyah Pada saat Sayyidina Ibn Abbas Masih kecil Beliau adalah sepupu Nabi Putra dari Paman W. Al-Abbas R.A.W. Itu Sekali waktu Pernah Bersama Nabi Di Bonceng Jadi di Bonceng Tidak disebutkan Kendaraannya Tapi yang jelas Ya bukan motor Karena waktu itu belum ada motor Jadi apalagi mobil Jadi Kemungkinannya ya Antara Keladai Kuda Atau Unta Tiga itu kendaraan Yang ada waktu itu Nah itu Sayyidina Ibn Abbas Masih kecil Di Bonceng Di belakang Nabi Sambil jalan itu Nabi S.A.W. Menyampaikan Nasihat Kepada Sepupu beliau Salah seorang Sahabat Muda Seusia dengan Ibn Umar Seusia dengan Ibn Amr Jadi ada Di antara Sahabat itu Kalau Disebut Al-Abadillah Al-Arba'ah Empat Sahabat Bernama Abdullah Itu maksudnya Adalah Yang paling tua Itu Abdullah bin Mas'ud Itu sahabat Apa Termasuk Sahabat Senior Yang juga Termasuk Masuk Islam Di awal-awal Nah yang Tiga Itu sahabat Muda Seusia Kira-kira Jadi Seusia Ketika Nabi Wafat Mungkin masih Belum Genap 20 tahun Atau mungkin Likuran Itu adalah Abdullah Ibn Abbas Kemudian Abdullah Ibn Umar Jadi Putra Sayyidina Umar Dan Abdullah Ibn Amr Ibn Az Jadi Ini Tiga Sahabat Muda Sekaligus Sahabat Yang terkenal Sebagai Sahabat Ulama Baik Jadi Sayyidina Abbas Ketika Masih Kecil Beliau Terkenal Sebagai Ahli Tafsir Dan Sebagai Ulama Sahabat Termasuk Perawi Hadith Terbanyak Tentu Masihpun Di bawah Di bawah Sayyidina Abu Rera Di bawah Ibu Na'isha Tapi Di antara Sahabat Perawi Terbanyak Nah itu Sayyidina Ibn Abbas Itu Dikenal Sebagai Turjuman Al-Quran Ibaratnya Juru Bicara Al-Quran Jadi Tafsir Al-Quran Dari Kalangan Sahabat Itu Mayoritas Dari Ibn Abbas Itu Berkat Doa Nabi S.A.W Beliau Pernah Mendoakan Beliau Ketika Masih Kecil Dengan Doa Allahumma Faqihu Fiddin Wa'allimhu Ta'wil Ya Allah Karunikanlah Kepadanya Ilmu Fikih Di dalam Agama Pemahaman Yang baik Dalam Agama Dan Ajarkanlah Kepada Dia Ilmu Ta'wil Maksudnya Tafsir Al-Quran InsyaAllah Itu Nah Pada saat Diboncang Itu Oleh Nabi S.A.W Sekaligus Diberi Nasihat Sabda Nabi Ya Gulam Inni U'allimu Ka Kalimat Karena masih Kecil Mungkin dipanggil Wahai Nak Mungkin dipanggil Wahai Anakku Aku 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 Ingin Mengajarkan Kepadamu Beberapa Kalimat Beberapa Nasihat Nasihat Yang ada Di dalam Hadis Ini Itu Menjadi Kaidah Kalau Ih 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 Jagalah Allah Niscahya Allah Pasti Menjagamu Ih 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 Jagalah Jagalah Allah Niscahya Engkau Mendapati Allah Di hadapanmu Setiap saat Kapanpun Engkau Butuh Allah Siap Memenuhi Engkau Pinta Allah Mengabulkan Permintaanmu Engkau Perdoa Allah Memberikan Perdoamu Apapun Jadi katakan Kalau engkau Menjaga Allah Maka Allah Akan Engkau Dapati Senantiasi Di hadapanmu Iza Sa'al Tafasadillah Apabila Engkau Meminta Engkau 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 Bingung Kemana-mana Saya minta Ke siapa ya Engkau Engkau Noleh Kanan Kiri Depan Belakang Langsung Mintalah Kepada Allah Dan Apabila Engkau Ingin Memohon Pertolongan Maka Mintalah Pertolongan Kepada Allah Dan Lanjut Ada Lanjutannya Hadithnya Bisa dirujuk Dalam Hadith Arba'in Riwayat Imam Tirmidhi Rahimahullah Juga Ada Versi Yang lainnya Berikutnya Dalam Riwayat Selain Tirmidhi Nah Yang Kita Ambil Dalam Hadith Ini Adalah Potongan Yang Paling Awal Ihfadillah Yahfadkat Jagalah Allah Maka Pasti Allah Akan Menjagamu Ini Kaidah Yang Mungkin Secara Teoritis Kita Kita Juga Mudah Mengatakannya Tapi Secara Praktis Secara Implementatif Secara Praktik Keseharian Kehidupan Kita Itu Lebih Sering Kita Lalaikan Bahwa Keterjagaan Diri Kita Dan Semua Kepentingan Dalam Kehidupan Kita Baik Yang Terkait Dengan Kepentingan Pribadi Kepentingan Keluarga Kepentingan Orang-orang Terdekat Kita Kepentingan Lembaga Kita Kepentingan Organisasi Kita Keterjagaan Kemaslahatan Diri Kita Dan Orang-orang Terdekat Kita Itu Ditentukan Sejauh Mana Kita Telah Menjaga Allah Jika Kita Menjaga Allah Maka Kepentingan Kepentingan Kita Itu Dan Keluarga Kita Juga Akan Terjaga Ketika Kita Merasa Dalam Kehidupan Kita Ada Beberapa Hal Yang Kok Tidak Terjaga Itu Pasti Karena Kita Tidak Menjaga Allah Atau Ada Bagian Hak Allah Yang Tidak Kita Jaga Itu Pasti Intinya Ketika Ada Masalah Dalam Kehidupan Kita Itu Pasti Sebabnya Karena Hubungan Kita Dengan Allah Memang Ada Masalah Ini Sudut Pandang Keimanan Ini Sudut Pandang Keimanan Berangkat Dari Hadith Tadi Jadi Berhubungan Langsung Langsung Berhubungan Apa Yang Mestinya Kita Jaga Dari Hak Allah Pada Suatu Hari Solat Likir Atau Kewajiban Kita Sebagai Suami Kepada Istri Sebagai Istri Sebagai Suami Anak Kepada Orang Tua Orang Tua Kepada Anak Anggota Masyarakat Kepada Tetangga Apapun Di antara Hak Allah Yang Kita Jaga Hari Itu Terus Berkurang Itu Pasti Otomatis Akan Berkurang Juga Penjagaan Allah Kepada Sebagian Kepentingan Diri Kita Hari Itu Atau Mungkin Esok Hari Atau Kapanpun Cuma Mungkin Kebanyakan Kita Atau Kebanyakan Kau Muslimin Itu Tidak Cukup Memiliki Kepekaan Menangkap Adanya Korelasi Adanya Hubungan Keterkaitan Antara Masalah Yang terjadi Dalam Kehidupan Dia Apapun Masalah Itu Dalam Dirinya Dalam Akal Fikirannya Dalam Hatinya Apalagi Dalam Imannya Dalam Urusan Pekerjaannya Atau Dalam Masalah Keluarganya Istrinya Kalau Dia Seorang Suami Suaminya Kalau Dia Seorang Istri Anaknya Kalau Dia Orang Tua Kebanyakan Kau Muslimin Tidak Cukup Pekah Menangkap Adanya Korelasi Langsung Hubungan Pengaruh Langsung Antara Masalah Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Dan Keluarga Kita Dengan Masalah Kita Dengan Allah Kepekaan Yang dimiliki Oleh Kau Muslimin Selama Ini Itu Biasanya Yang Kepekaannya Cukup Baik Bahkan Sering Berlebihan Itu Terkait Dengan Orang Saat Berada Di Tanah Suci Ada Persepsi Di Masyarakat Sering Sering Ditanya Kepada Kita Set Apa Benar Kalau Orang Di Mekah Di Tanah Suci Sedang Haji Atau Umroh Itu Itu Nanti Akan Ditampakkan Disana Keburukan Keburukannya Dia Selama Ini Dia Akan Mengalami Banyak Masalah Sering Kesandung Atau Kehilangan Atau Ada Hal Buruk Menimpa Dia Sebagai Akibat Dari Keburukannya Selama Ini Saya Sering Katakan Bahwa Ya Itu Sangat Mungkin Itu Sangat Mungkin Terjadi Bahwa Sebagai Akibat Dari Keburukan Kita Buruknya Hubungan Seseorang Dengan Allah Akibat Dari Keburukan Itu Allah Tampakkan Berupa Peringatan Berupa Berupa Ini Berupa Apa Berupa Mungkin Cubitan Jeweran Dia Mengalami Keburukan Tertentu Itu Sangat Mungkin Terjadi Tapi Itu Tidak Khusus Di Mekah Saja Bu Atau Pak Itu Dalam Kehidupan Kita Semuanya Termasuk Saat Kita Di Kampung Halaman Kita Tapi Kok Yang Sering Terjadi Di Mekah Bukan Yang Sering Terjadi Di Mekah Sebetulnya Terjadi Juga Dalam Kehidupan Kita Sehari Selama Ini Di Kampung Kita Masalahnya Saat Di Mekah Kita Pekah Sekali Saat Kita Di Kampung Halaman Tidak Pekah Belas Kesandung Bulak Balik Tidak Nyadar Kita Kita Jalan Baik 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 Baiknya Motor Kita Bannya Bagus Baru Tiba Tiba Gembos Kita Jalan Bagus Bagus Tak Talu Lintas Diserempet Orang Terus Kemudian Ada Masalah-masalah Terjadi Dalam Kehidupan Kita Itu Sehari Terjadi Itu Sama Dengan Yang Biasa Terjadi Di Mekah Itu Cuman Kalau Di Mekah Kita Pekal Sekali Kepekaan Malah Saat Di Kampung Halaman Tidak Pekah Belas Jadi Bab Tingkat Kepekaan Jadi InsyaAllah Kita Pas Jalan Menuju Kantor Menuju Kampus Menuju Mana Tempat Tujuan Kita Jadi Ada Hari Kita Rasakan Mungkin Itu Sekian Sekian Lampu Lalu Lintas Kita Lewati Itu Kok Ijo Terus Perjalanan Kita Lancar Nyaman Enak Jadi Ibaratnya Ketemu Polisi Itu Polisi Hormat Kepada Kita Ketemu Polisi Yang Hari Itunya Nyaman Bahagia Dengan Istrinya Dengan Keluarganya Sehingga Urusan Kita Sampai Kantor Juga Lancar Semua Enak Semua Tidak Tidak Ada Masalah Yang Memperkeruh Pikiran Kita Tapi Ada Hari Lain Itu Kita Jalan Itu Ketemu Lampu Merah Terus Merah Terus Pas Ketemu Polisi Yang Di rumah Sedang Bermasalah Istrinya Sehingga Kerja Itu Niatnya Nilang Terus Barangkali Gitu Ke Kantor Terlampat Ngantar Anak Terlambat Jadi Gitu Itu Sering Kita Memahaminya Biasa Saja Itu Tidak Itu Punya Korelasi Hubungan Langsung Dengan Hubungan Kita Dengan Allah Hari Itu Atau Kemarin Hari Lancar Tidaknya Urusan Kehidupan Kita Itu Sangat Ditentukan Lancar Dan Baik Tidaknya Hubungan Kita Dengan Allah Semat Baik Ada Satu Kisah Yang Pernah Saya Baca Ini Kisah Dari Satu Keluarga Zaman Dulu Tidak Disebutkan Di Zaman Kapan Tapi Yang Jelas Zaman Dulu Satu Keluarga Suami Bekerja Jualan Di Pasar Istri Di Rumah Keluarga Ini Itu Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Itu Biasa Langganan Jadi Ada Orang Yang Biasa Disuruh Atau Diminta Diongkos Itu Mengambilkan Air Jadi Air Ke rumah Jadi Mungkin Kayak Di Kita Sekarang Kalau Yang Belum Punya Apa Fasilitas Air BDM Langsung Mungkin Ngambil Air Di Masjid Diangkut Ini Ada Orang Yang Ngantar Keluarga Ini Keluarga Baik Keluarga Saleh Suami Seri Saleh Pemberi Jasa Atau Yang Angkut Air Itu Orangnya Baik Sudah Bertahun Langganan Gak Pernah Ada Masalah Suatu Hari Setelah Apa Itu Jadi Nuang Air Yang Dia Bawa Setelah Itu Kemudian Dia Dikasih Upah Atau Ongkosnya Sudah Setelah Dia Pergi Itu Biasa Hari Itu Ada Yang Mengagetkan Sang Ibu Rumah Tangga Ini Jadi Setelah Diberi Upahnya Itu Itu Tanpa Mukodimah Jadi Secara Tiba-tiba Ini Tangan Si Apa Si Apa Yang Biasa Bawakan Air Itu Bapak Bapak Itu Itu Tiba-tiba Megang Tangannya Sang Ibu Itu Megang Nyalami Dan Itu Bukan Sesuatu Yang Kalau Di kita Saat Ini Barangkali Biasa Jadi Di kita Saat Ini Biasa Tapi Kalau Di Masyarakat Arab Bahkan Sampai Sekarang Itu Kalau Kita Di Pasar-pasar Di Medina Di Mekah Di Jeddah Itu Kadang-kadang Kita Juga Prihatin Jamaah Haji Jamaah Umroh Kita Kadang-kadang Ya Karena Terbiasa Itu Ya Maunya Ramah Sehingga Guru ketawa Dengan itu Tidak biasa Dalam Dalam Kultur Arab Sampai Kadang-kadang Akhirnya Biasanya Penjual itu Juga Berani Nguda Kadang Juga Jawil Itu Jamaah Kita Ketawa Itu Kalau Jamaah Lain Marah Dilaporkan Polisi Ditangkap Hanya Gara-gara Megang tangannya Jamaah Perempuan Dilaporkan Itu Ditangkap Masuk penjara Itu sekarang Dulu lebih lagi Itu masalah besar Nyalami Perempuan yang bukan Makramnya Kaget Ini ada apa Ini Misalnya ini bertahun-tahun Tidak pernah terjadi sesuatu Kok tiba-tiba Itu dan Sudah Setelah itu pergi saja Nyalami terus Kemudian langsung pergi Jadi gitu Jadi Gundah Galo Si istri ini Sampai kemudian Suaminya pulang Begitu Suaminya pulang Itu Langsung Ditanya Apa yang kamu Lakukan tadi Di pasar Lo ada apa Apa yang Kamu lakukan Yang selama ini Tidak pernah kamu Lakukan Mungkin diantara Pelanggan Kamu Pelanggan Perempuan Tetap Tetap Ngomong apa-apa Terus Kenapa Jadi kamu Kok Tiba-tiba Bertanyakan Ada apa Ya karena Saya hari ini Mengalami sesuatu Yang tidak pernah terjadi Selama ini Pelanggan kita Yang biasa Membawakan air itu Setelah saya Beri upahnya Tiba-tiba Megang tangan saya Dan ini Saya yakin Ini pasti Terjadi sesuatu Ada sesuatu Yang terjadi Pada saya Atau pada kamu Yang akhirnya Berimbas Baru kemudian Suaminya Ngaku Betul Tidak tahu Gimana ceritanya Waktu dia Lagi ngelayani Pelanggan Ada pelanggan Perempuan itu Tidak tahu Gimana ceritanya Kok iseng Pegang juga Tangannya Itu langsung Balasannya Allah Itu Tangan istrinya Dipegang Laki lain Ini mungkin Sederhana Bagi kita Tapi dalam Kehidupan Di sekitar kita Mungkin bisa Lebih dahsyat Dari itu Jadi Kaitan bagaimana Kita Menjaga Hak Allah Atau tidak Ketika kita Tidak menjaga Hak Allah Maka Allah Juga akan Tidak menjaga Hak kita Kepentingan kita Itu termasuk Yang terkait Dengan diri kita Keluarga kita Kalau saya Istri saya Anak saya Sehingga Saya selama ini Ketika Apa Ketika Mendapati Ada masalah Pada anak-anak saya Peridikannya Atau apapun Gitu Itu yang saya Rabah Dada saya dulu Saya yakin 100% Penyebab Utamanya saya Dan juga Uminya Misalnya kita Acak untuk Introspeksi diri Meskipun Juga ada Penyebab langsung Dari anaknya Jadi gitu Tapi sebelum Kita ke anaknya Saya yakin 100% Bahwa yang terjadi Pada anak-anak Itu adalah Penyebab utama Dan pertamanya Orang tua dulu Meskipun Juga ada Penyebab langsung Dari anak Kita tidak menafikan Jadi gitu Nah disini Ada salah satu Ungkapan Ada salah satu Ungkapan Dari Para ulama Salafus Salih Rahmahullah Belum mengatakan Jika aku melakukan Satu dosa Termasuk dosa Kecil Sekalipun Apabila aku melakukan Satu dosa Mesti pun dosa Kecil sekalipun Maka sungguh Aku akan mendapati Menemukan Dampak buruk Dari dosa itu Pada perilaku Keluargaku Dan hewan Tungganganku Perilaku keluarga Istri Anak Bahkan Pembantu Termasuk Hewan Tunggangan Waktu itu Unta Kuda Kelendai Sekarang Motor Mobil Kita sering Tidak sadar Dalam praktek Keseharian kita Kita berpola Pikir sekuler Sebetulnya Ketika motor Kita mogok Mobil kita Mogok Hanya kita Kaitkan dengan Penyebab Material Oh karena Mesinnya Oh karena ini Oh karena itu Loh gimana Dengan Motor kita Mobil kita Yang juga Baru Diservis Bannya Juga Baru Diganti Tiba-tiba Gembos Oh Gara-gara Kena paku Kenapa kok Kena paku Kenapa kok Pakku itu Milih Ban Motor kita Ban Mobil kita Bukankah Sebelumnya Ada ban Pan yang lainnya Kok Ngenai kita Apakah itu Kebetulan Tidak ada yang Kebetulan Kita Kita udah Hati-hati Kita gak Nyerampet Tapi Serempet Secara Hukum Di kita Memang Yang Nyerampet Yang salah Tapi Kita Dengan Menggunakan Pendekatan Keimanan Tidak Hanya Pola Pikir Sekuler Saja Yang kita Gunakan Oke Untuk Hukum Manusianya Kita Urus Tetap Dia Salah-salah Tapi Dalam Kaitannya Kita Dari Sudut Keimanan Kita Juga Perintrospeksi Diri Dia Bisa Nyerampet Orang Lain Kenapa Kok Pas Kita Yang Diserempet Itu Pas Ada Sesuatu Pesan Dari Allah Untuk Kita Kalau Saja Kita Pekat Jadi Gitu Nah Itu Sering Dalam Kehidupan Kita Terjadi Tapi Lebih Banyak Kita Berpola Pikir Sekuler Mengaitkan Apa Yang terjadi Pada Diri Kita Itu Hanya Pada Penyebab Materialnya Penyebab Indrawinya Padahal Di balik Itu Kalau Dari Sudut Pandang Keimanan Itu Ada Penyebab Penyebab Yang Bersifat Ilahi Rabbani Dan Itu Pasti Dan Itu Terkait Dengan Hadir Tadi Sehingga Sehingga Ketika Kita Mengalami Sesuatu Yang pertama Kali Kita Lakukan Muhasabah Introspeksi Diri Dan Segera Istighfar Jadi InsyaAllah Itu Baik Disini Dari Hadis Tadi Jagalah Allah Nisaya Allah Pasti Menjagamu Apa Maksud Dari Jagalah Allah Itu Masa kok Allah Perlu Dijaga Bagaimana Menjaga Allah Ya Maksud Dan Maknanya Ih Fadillaha Itu Adalah Ih Fad Hak Allah Atau Ih Fad Hukuk Allah Jagalah Hak Allah Allah Itu Punya Hak Atas Kita Yang Wajib Kita Jaga Maka Balasanya Yah Fad Allah Pasti Menjagamu Menjaga Kepentinganmu Menjaga Kemaslah Kemaslahatanmu Menjaga Kebutuhanmu Sehingga Yang harus Kita Jaga Untuk Allah Adalah Ya Apa Yang menjadi Hak Allah Yang pertama Kita Wajib Menjaga Hak Allah Untuk Diimani Berarti Menjaga Allah Maksudnya Menjaga Keimanan Kita Kepada Allah Baik Keimanan Secara Teoritis Keimanan Secara Praktis Hak Hak Allah Untuk Ditauhidkan Berarti Kita Harus Menjaga Kemurnian Tauhid Kita Kepada Allah Mengapa Ada Ada Ungkapan Para Ulama Al-iman Yazid Wayangkus Iman Itu Bisa Bertambah Bisa Berkurang Nah itu Tergantung Bagaimana Penjagaan Diri Kita Ya saat Bertambah Kita Senang Menjaga Iman Kita Berkurang Saat Kita Tidak Menjaga Jadi Kita Kita Jaga Iman Kita Kita Jaga Tauhid Kita Sehingga Ketika Kita Melakukan Atau Iman Kita Turun Tidak Kita Jaga Tauhid Kita Tidak Murni Tidak Kita Jaga Sampai Kita Melakukan Na'udzubillah Sampai Kesirikan Meskipun Kesirikan Kejir Sekalipun Itu Sudah Berarti Hak Allah Untuk Iman Kita Tauhid Tidak Kita Jaga Nah Itu Itu Akan Punya Dampak Pada Bentuk Dan Tingkat Penjagaan Allah Kepada Terhadap Kepentingan Dan Kemasrahatan Diri Dan Kehidupan Kita Kemudian Ihfadillah Jagalah Allah Juga Maksudnya Menjaga Hak Allah Untuk Diibadai Untuk Ditaati Untuk Dipatui Dan Untuk Tidak Didurhakai Dengan Berbagai Bentuk Kemaksiatan Berarti Menjaga Allah Disini Adalah Menjaga Ibadah Kita Kepada Allah Dengan Berbagai Bentuknya Menjaga Ketaatan Kita Kepada Allah Menjaga Samikna Wa Atta'ina Kepada Ketentuan Dan Syariat Allah Menjaga Diri Kita Dengan Menjauhkannya Dari Segala Bentuk Kemaksiatan Kepada Allah Ketika Penjagaan Kita Terhadap Hak Allah Untuk Diibadai Ditaati Tidak Didurhakai Itu Kita Kurangi Maka Akan Berkurang Langsung Juga Penjagaan Allah Kepada Kepentingan Kita Dalam Hidup Ini Dan Juga Kepentingan Dan Kemasrahatan Orang-orang Terdekat Kita Utamanya Keluarga Kita Lalu Juga Menjaga Allah Itu Menjaga Kitabnya Membela Allah Membela Kitab Sucinya Sucinya Juga Menjaga Syariat Menjaga Agamanya Nah Disini Harus Kita Evaluasi Sejauh Mana Selama Ini Kita Telah Berusaha Berkomitmen Untuk Memberikan Kontribusi Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing-masing Dalam Penjagaan Kitab Allah Penjagaan Syariat Allah Penjagaan Agama Allah Penjagaan Sunnah Rasulullah Sosalam Sumber Agamanya Dalam Bentuk Pembelaan Kepadanya Dalam Rangka Melaksanakannya Dalam Rangka Mungkin Menyebarkannya Jadi itu intinya Artinya bahwa Kita menjaga Allah SWT Itu menjaga Hak Allah Yang merupakan Kewajiban Bagi diri kita Jika kita itu Kita lakukan Maka Allah Pasti memenuhi Janjinya Yahfadka Allah Pasti menjagamu Pasti Allah Menjaga kita Apa yang Kita dijaga Allah SWT Ya tadi Menjaga Kepentingan Dan kemaslahatan Dalam Kehidupan Kita Apa itu Apapun Apapun Baik Kepentingan Dan kemaslahatan Duniawi Maupun Utamanya Kepentingan Kemaslahatan Ukhroi Nah Yang Inti Ya Dijamin Penjagaannya Oleh Allah SWT Itu adalah Kepentingan Dan kemaslahatan Seorang hamba Yang menjaga Hak Allah Dari aspek Ukhroi Itu yang pasti Dijaga imannya Dijaga Ketaatannya Jadi Bukankah Kita Sering Merasakan Ada Waktu-waktu Dimana Kita Lebih mudah Melakukan Kebaikan Tapi ada Waktu lain Itu Susah Ada Waktu-waktu Dimana Hati kita Itu Apa ya Masya Allah Tenang Jernih Mudah Memaafkan Ringan Ringan Menyikapi Berbagai Masalah Stabil Itu berarti Hati kita Seseorang Dijaga Dan itu Pasti Karena Memang Kita Menjaga Allah Surat kita Bagus Likir kita Tilawah kita Ada Waktu lain Itu Masya Allah Jadi Kita Emosional Masalah Dikit Emosi Marah Gak Stabil Jadi Gampang Salah Raukan Ini Salah Terus Menyikapi Kesalah Orang Lain Susah Untuk Memaafkan Yang Ada Dalam Hati Dongkol Dendam Kenapa Kok Kemarin Legawa Sekarang Dendam Berarti Hari Itu Hati Kita Enggak Dijaga Allah Dan Itu Pasti Karena Ada Hak Allah Yang Memang Kita Kurangi Penjagaannya Itu Pasti Hanya Saja Sesing Kita Tidak Tidak Pekal Salah Satu Alat Ukurnya Juga Itu Sikap Hati Kita Terhadap Gudaan Dan Cobaan Hidup Ini Kita Tahu Penuh Dengan Gudaan Penuh Dengan Cobaan Hati Yang Dijaga Oleh Allah Itu Hati Yang Stabil Memiliki Imunitas Yang Baik Memiliki Semacam Kekebalan Yang Baik Terhadap Kudaan Kudaan Maksiat Kudaan Kudaan Hawa Nafsu Dan Juga Terhadap Pengaruh Dari Cobaan Hidup Itu Stabil Masalah Sebesar Apapun Diterima Dengan Ringan Nah Itu Berarti Memang Hati Dijaga Allah Tapi Ada Hati Itu Yang Sangat Rentan Sekali Rentan Dengan Dengan Sekecil Apapun Potensi Gudaan Ibaratnya Kalau Orang Laki-laki Misalnya Gitu Saat Hatinya Dijaga Allah Karena Dia Menjaga Allah Itu Lewat Dijaga Masya Allah Banyak Potensi Fitnah Fitnah Pandangan Mata Itu Kalau Hati Dijaga Itu Ibaratnya Mungkin Seorang Pemuda Seorang Laki-laki Sehat Normal Jadi Gudaan Terberatnya Itu adalah Wanita Cantik Itu Anak Melihat Gadis Cantik Itu Kalau Hati Sudah Dijaga Allah Itu Itu Gak Mempat Ibaratnya Nelihat Garis Cantik Itu Sama Dengan Tembok Sama Gitu Kalau Hati Sedang Dijaga Tapi Ketika Hati Sedang Tidak Dijaga Rentan Nelihat Nenek Nenek Aja Terpengaruh Tergoda Nah Fluktuasi Bagaimana Rentan Tidaknya Hati Kita Itu Terpulang Kepada Penjagaan Kita Terhadap Allah Dalam Halian Kita Nah Sehingga Yang Inti Di Jaman Allah Untuk Dijaga Itu Saya Katakan Memang Kepentingan Kemaslahatan Dalam Kehidupan Kita Yang Bersifat Duniawi Maupun Ukrawi Tapi Yang Pasti Ya Yang Pasti Itu Yang Bersifat Ukrawi Duniawi Itu Apa Misalnya Ya Sehat Dijaga Kesehatan Diri Kita Kita Tidak Mengalami Sesuatu Yang Buruk Kecelakaan Dan Terus Kemudian Ditambar Rizki Kita Kita Tidak Mengalami Hal Buruk Kehilangan Kecurian Apakah Gitu Itu Kalau Dalam Sisi Materi Dan Juga Keluarga Kita Juga Seperti Itu Gak Ada Masalah Yang Nah Cuman Kalau Yang Bersifat Duniawi Itu Relatif Jadi Sementara Yang Bersifat Maknawi Yang Bersifat Imani Yang Bersifat Ukrawi Itu Mutlak Ya Itu Yang Bisa Dipastikan Sebabnya Karena Apa Loh Kenapa Beda Sebenarnya Bukan Beda Sama Saja Intinya Kan Gini Intinya Itu Kalau Kita Menjaga Hak Allah Allah Pasti Menjaga Kepentingan Kemaslahatan Diri Kita Artinya Menjaga Untuk Memberikan Maslahat Dalam Diri Kita Nah Kalau Yang Bersifat Ukrawi Parameter Dan Standar Kebaikan Dan Kemaslahatan Itu Pasti Dijaga Dijaga Naik Dinaikkan Keimanannya Itu Pasti Ukuran Baik Buruknya Itu Pasti Dijauhkan Dari Kemaksiatan Dimudahkan Untuk Sholat Fadu Di Awal Waktu Itu Pasti Orang Yang Sholat Fadu Di Awal Waktu Pasti Baik Dimudahkan Untuk Melakukan Ketaatan Banyak Infak Banyak Sedekah Berbakti Para orang Tua Semua Kebaikan Yang Bersifat Ukrawi Pasti Ukurannya Nah Sementara Mengapa Tadi Saya katakan Bahwa Dalam Kontek Kepentingan Dan Kebutuhan Dan Kebaikan Bersifat Duniawi Materi Kok Relatif Itu Karena Standar Kebaikan Dalam Aspek Materi Itu Relatif Baik Buruk Materi Itu Umumnya Terpulang Kepada Pandangan Kita Persepsi Kita Padahal Belum Tentu Dalam Konteks Fisik Kita Katakan Baik Masalah Hat Kalau Sehat Ya Sakit Buruk Umumnya Gitu Harta Kaya Baik Kan Gitu Kalau Ditambah Harta Kita Berarti Kita Diberi Kebaikan Miskin Buruk Kan Gitu Ada Musibah Selamat Itu Baik Yang Terkenal Musibah Buruk Kan Gitu Yang Punya Jabatan Jabatannya Naik Terus Nanjak Karirnya Naik Itu Baik Jabatannya Tetap Bahkan Turun Bahkan Dipecah Buruk Nah Baik Buruk Dalam Konteks Duniawi Relatif Mengapa Ini Tidak Dijadikan Sebagai Patokan Pasti Jadi Gitu Misalnya Bahwa Kalau Menjaga Allah Pasti Diberi Kekayaan Enggak Banyak Waliullah Itu Kebanyakan Waliullah Itu Miskin Miskin Sholatnya Enggak Ukuran Ibadahnya Luar Biasa Tapi Meskin Nabi Pun Bisa Sakit Waliullah Juga Bisa Sakit Nabi Ayub Kita Tahu Bagaimana Sakit Ujian Kehidupan Bagi Para Nabi Itu Terdasar Tidak Ada Yang Lebih Berat Ujian Kehidupannya Daripada Yang Dialami Para Nabi Nah Tapi Itu Kebaikan Untuk Mereka Buruk Itu Kan Pandangan Kita Siapa Yang 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 Kaya Itu Baik Ada Orang Yang Pada Saat Hidupnya Pas Masya Allah Selalu Enggak Lupa Doa Karena Merasa Butuh Kepada Allah Dekat Zikir Dekat Dengan Masjid Dekat Dengan Al-Quran Masya Allah Hidupnya Tenang Enggak Mikir Macem-macem Enggak Mikir Dugem Enggak Mikir Narkoba Karena Apa Karena Apa Enggak Punya Yang Untuk Itu Semuanya Jadi Gitu Untuk Makan Pas Pasan Sehingga Akhirnya Enggak Terpikir Untuk Masyid Macem-macem Begitu Dibuka Sedikit Peluang Rizki Sudah Mulai Jarang Kemasih Mulai Jarang Tilawak Mulai Merasa Enggak Butuh Untuk Doa Kepada Allah Karena Merasa Sudah Tersukupi Semakin Kaya Semakin Kaya Semakin Jauh Sampai Wah Ya Sekali Plus Enggak Ingat Allah Kalau Begitu Betulkah Itu Kebaikan Jadi Gitu Sementara Ada Orang Yang Saat Sehat Saat Segar Kecukupan Semuanya Lupa Allah Mengalami Kecelakaan Semoga Allah Mengajaukannya Dari kita Tapi Mengalami Kecelakaan Sampai Diabutasi Saat Itulah Dia Taubat Istighfar Dekat Dengan Allah Ta'ala Kecelakaan Itulah Yang membuat Dia Kembali Kepada Allah Ta'ala Itu Baik Atau Buruk Sangat Baik Nah Itu Relatif Ada Orang Yang Kebaikannya Dalam Kekayaan Memang Tapi Banyak Orang Yang Kebaikannya Jujur Dan Kemiskinan Karena Allah Menghendaki Dia Kebaikan Dan Allah Tahu Kalau Diberi Kekayaan Orang Ini Tipenya Tidak Sabar Dengan Kekayaan Sementara Allah Menginginkan Dia Tetap Dalam Hidayah Maka Allah Miskinkan Allah Menghendaki Kebaikan Bagi Bukan Ada Hadith Riwat Imam Bukhari Barang Siapa Yang Dikehendaki Baik Oleh Allah Justru Allah Timpakan Musibah Kepadanya Dari sudut Pandang Keimanan Orang Sakit Itu Saya selalu Ingat Terngiang Apa Ungkapan Nusat Muhammad Salah Yang selalu Diulang-ulang Menghibur Ketika Beliau Sedang Menghibur Yang sakit Di antara Kita Itu Masya Allah Allah Sedang Mencintai Antum Bagi Orang Beriman Itu Itu Musibah Itu Bentuk Bentuk Cinta Allah Jadi Karena Ada Orang-orang Yang Bisa Masuk Surganya Itu Hanya Ketika Dapat Musibah Sementara Kalau Dia Diselamatkan Terus Itu Malah Tidak Sampai Ke Surga Ada Seperti Itu Nah Baik Jadi Tadi kita Sebutkan Bahwa Bentuk Penjagaan Allah Terhadap Kepentingan Dan Kemaslahatan Kita Itu Yang Motlak Itu Kepentingan Kemaslahatan Ukrawi Imani Dini Dalam konten Agama Itu yang Pasti Karena Itu yang Standarnya Pasti Orang Baik Dari sisi Keimanan Itu jelas Ukurannya Jadi Ibadahnya Ketaatannya Imannya Murokobahnya Hubungannya Dengan Allah Kedekatannya Dengan Al-Quran Itu Masya Allah Itu Standarnya Pasti Sementara Penjagaan Allah Terhadap Kepentingan Dan Kemasrahatan Diri kita Yang Allah Janjikan Juga Termasuk Meliputi Yang bersifat Duniawi Tapi Yang bersifat Duniawi Itu Relatif Penjagaannya Pasti Yang relatif Itu Standar Kebaikannya Jadi Gitu Allah Menjaga Kemaslahatan Hidup Kita Secara Materi Itu Sesuai Dengan Ukuran Kebaikan Menurut Allah Bukan Menurut Kita Sementara Standar Kebaikan Menurut Allah Dalam Kontek Kehidupan Dunia Kepentingan Duniawi Itu Sering Berbeda Dengan Standarnya Menurut Manusia Makanya Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 216 Itu kan Allah Berfirman A'udhu Nusyata Rajim Fa'asa Antak Rahu Syai'an Wah Khair Lakum Wa Asa Antuh Hib Syai'an Wah Syar Lakum Wallahu Ya'lam Sangat Boleh Jadi Engkau Tidak Menyukai Sesuatu Kenapa Kita Tidak Suka Sesuatu Karena Menurut Kita Buruk Kita Anggap Buruk Kita Tidak Suka Sakit Karena Kita Anggap Sakit Buruk Kita Tidak Ingin Miskin Kita Tidak Suka Miskin Karena Kita Anggap Miskin Buruk Jadi Gitu Apa Yang Tidak Kita Sukai Itu Sangat Boleh Jadi Justru Itulah Yang Lebih Baik Sebaliknya Apa Yang Kalian Sukai Mengapa Kita Suka Kepada Sesuatu Karena Menurut Kita Itu Baik Itu Justru Sebetulnya Itu Buruk Karena Yang Lebih Tahu Itu Adalah Allah Yang Tahu Hakikat Baik Buruk Itu Allah Dalam Kontek Kepentingan Dan Kemaslah Duniawi Wa Antum Latak Lamun Sementara Kalian Tidak Tahu Makanya Ini Sering Terkait Dengan Fikih Pengkabulan Doa Atau Fikih Dalam Doa Kita Manusia Itu Sering Suudhan Kepada Allah Dalam Doa Dia Merasa Sudah Getuh Doanya Ikhlas Merasa Ikhlas Doanya Totalitas Doanya Tapi Kok Belum Dikabulkan Jadi Gitu Nah Itu Dia Mengatakan Belum Dikabulkan Atau Tidak Dikabulkan Itu Itu Pada Hakikat Yang Mungkin Allah Sudah Mengabulkan Yang Dimaksudkan Belum Dikabulkan Atau Tidak Dikabulkan Itu Menurut Persepsi Dia Seperti Yang Dia Minta Ibaratnya Misalnya Pasangan Suami Istri Setelah Menikah Pengen Punya Anak Kadang-kadang Ada yang Didefinitifkan Pengen Anak Laki-laki Doa Ya Allah Berilah Aku Anak Laki-laki Ya Allah Istrinya Mengandung Sejak Di USG Ternyata Udah Perempuan Itu Adik Langsung Kecewa Berarti Allah Tidak Mengabulkan Dua Saya Atau Sebaliknya Minta Perempuan Jadi Diberi Laki-laki Kayak Saya Mungkin Sampai Anak Lima Itu Dia Pengen Juga Perempuan Dapat Laki-laki Pengen Perempuan Laki-laki Sampai Yang Kelima Jadi Baru Kemudian Yang Keenam Dapat Perempuan Ada yang Sebaliknya Jadi Pengen Laki-laki Dapat Perempuan Pengen Perempuan Dapat Laki-laki Itu Ketika Minta Yang Allah Berikan Berbeda Dengan Yang Kita Inginkan Itu Kita Kemudian Menuduh Allah Tidak Mengabulkan Doa Kita Itu Termasuk Suudhan Padahal Sangat Boleh Jadi Allah Sudah Mengabulkan Loh kan Saya Minta Laki-laki Diberi Pertama Ya Itulah Bentuk Pengkabulan Doa Anda Sering Saya Bahasakan Itu Bentuk Jadi Ketika Allah Mengabulkan Atau Memberikan Tidak Persis Sesuai Yang Kita Inginkan Yang Kita Pinta Yang Kita Harapkan Sesuai Persepsi Kita Itu Sering Saya Bahasakan Allah Mengkabulkan Doa Kita Setelah Allah Meralat Mengapa Setelah Dapat Anak Laki-laki Satu Atau Dua Terus Saya Pengen Anak Perempuan Karena Menurut Saya Anak Perempuan Baik Bagi Saya Jadi Atau Yang Sudah Punya Anak Perempuan Pengen Anak Laki-laki Ada Teman Saya Sampai Empat Lima Itu Perempuan Semua Pengen Laki-laki Sampai Ketika Lahir Perempuan Laki Itu Kecewa Jadi Gitu Nah Ini Ada Masalah Dengan Imannya Wah Allah Tidak Mengabulkan Siapa Bila Jadi Gitu Kamu Minta Perempuan Allah Beri Laki-laki Itulah Pengkabulan Doa Yang Kau Minta Tapi Setelah Allah Rala Mengapa Kamu Minta Perempuan Atau Laki-laki Itu Karena Menurut Kamu Laki-laki Lebih Baik Ketika Allah Memberikan Perempuan Berarti Sepertinya Yang Kamu Butuhkan Yang Lebih Masyarakat Bagi Kamu Dan Istri Kamu Itu Adalah Anak Perempuan Misalnya Allah Maha Tau Kenapa Diberi Laki-laki Karena Kamu Dan Istri Kamu Lebih Mampu Mendidih Anak Laki-laki Di Zaman Sekarang Kamu Mintanya Atau Sebaliknya Minta Laki-laki Diberi Perempuan Allah Maha Tau Allah Mengerti Kebaikan Karena Allah Sekarang Daripada Anak Laki-laki Jadi Gitu Kita Sangka Dan Itu Sering Sangkaan Sangkaan Kita Yang Itulah Kemudian Yang Menjadi Permintaan Kita Selang Beberapa Waktu Saja Hari Pekan Itu Ternyata Yang Saya Anggap Benar Itu Yang Saya Anggap Baik Itu Ternyata Buruk Itu Banyak Sekali Nah Itu Jadi Saya Katakan Bahwa Penjagaan Allah Sebagai Balasan Atas Penjagaan Kita Terhadap Allah Dalam Kehidupan Kita Meliputi Kepentingan Dan Kemasrahatan Duniawi Ukrawi Tapi Yang Mutlak Itu Yang Ukrawi Sebabnya Karena Standarnya Pasti Baik Buruk Ukrawi Itu Jelas Pasti Tapi Standar Baik Buruk Duniawi Relatif Relatif Jadi Memang Diberi Rizki Apa Itu Mungkin Kesehatan Ketika Memang Allah Maha Tahu Bahwa Memang Itu Baik Untuk Dia Tapi Kadang Allah Berikan Sebaliknya Allah Berikan Sebaliknya Karena Allah Maha Tahu Bahwa Kebaikan Bagi Dia Itu Ada Pada Yang Sebaliknya Itu Yang Kita Sangka Buruk Tapi Sebetulnya Pada Hakikannya Malah Baik Dari Sisi Dampak Baik Disini Mungkin Saya Ingin Menyampaikan Yang Agak Praktis Contoh Bagaimana Kita Menjaga Allah Dengan Menjaga Hak-hak Allah Ta'ala Dalam Keseharian Kita Dimana Itu Yang Akan Menjadi Sarana Penjamin Agar Allah Menjaga Kepentingan Kemasrahatan Diri Dan Kehidupan Kita Sebagai Balasan Sesuai Dengan Janjinya Saya Biasa Menyampaikan Ada Minimal Lima Amalan Yang Menjadi Tolok Ukur Baiknya Kualitas Penjagaan Diri Kita Terhadap Hak Allah Kita Dikatakan Menjaga Allah Pada Hari Itu Ketika Kita Menjaga Lima Amalan Tentu Tidak Hanya Itu Parameter Umum Insya Allah Yang Lainnya Nanti Kebawah Jadi Yang Lainnya Kalau Kita Menjaga Lima Ini Insya Allah Akan Memberi Taufik Kepada Kita Menjaga Bagi Kita Kemasrahatan Kemasrahatan Untuk Amal Yang Lainnya Secara Singkat Yang Pertama Itu Adalah Ini Yang Harian Yang Rutin Harian Yang Pertama Adalah Dengan Dengan Kita Menjaga Salat Fardu Lima Waktu Setiap Fardunya Di Awal Waktunya Kita Jaga Hak Allah Dalam Melaksanakan Salat Fardu Lima Waktu Masing-masing Di Awal Waktunya Bagi Bapak-bapak Bagi Kaum Laki-laki Plus Di Masjid Bercamaat Ini Kalau kita Ingin Mempraktekan Hadithari Ihfadillah Untuk Harian Kita Nomor Satu Adalah Menjaga Pelaksanaan Penunaian Salat Lima Waktu Di Awal Waktu Khusus Bagi Bapak-bapak Plus Berjamaah Di Masjid Kecuali Ada Udur Yang Memang Tidak Terhindarkan Kualitas Penjagaan Allah Terhadap Kepentingan Dan Kemaslahatan Dalam Hidup Kita Itu Sangat Ditentukan Oleh Amalan Ini Kita Harus Meyakini Bahwa Kalau Kita Menjaga Dengan Baik Betul Salat Lima Waktu Ini Di Awal Waktunya Bagi Bapak-bapak Plus Jamaah Di Masjid Itu Berarti Insyaallah Allah Akan Memilih Janjinya Menjaga Kepentingan Kemaslahatan Dalam Urusan Kehidupan Kita Minimal Untuk Hari Itu Imbasnya Juga Hari Berikutnya Dan Pengaruhnya Langsung Begitu Ada Yang Kurang Dalam Penjagaan Kita Terhadap Bahak Allah Dalam Konteks Salat Fardu Tadi Salat Tapi Kurang Tepat Di Awal Waktu Salat Tapi Tidak Berjamaah Berjamaah Tapi Telat Antara Telat Satu Rokaat Dengan Telat Takbiratul Ikhram Dengan Telat Dua Rokaat Itu Beda Langsung Tinggal Kita Pekah Atau Tidak Allah Menjaga Pikiran Kita Atau Tidak Hati Kita Atau Tidak Keselamatan Keluarga Kita Atau Tidak Kelancaran Urusan Kita Atau Tidak Itu Kalau Berkurang Berkurang Juga Bertambah Bertambah Juga Itu Pasti Ini Kita Yakin Itu Pasti Karena Itu Janji Allah Tapi Kita Sering Tidak Pekah Selama Ini Jadi Masalah Dalam Kedua Terkait Semuanya Selama Ini Mari Kita Evaluasi Diri Baik Itu Yang Pertama Karena Ini Yang Dijadikan Ukuran Dalam Sebuah Hadis Ketika Baginda Rasul Salam Ditanya Tentang Afdol Amal Amal Yang Paling Afdol Salah Satunya Kan Salat Di Awal Waktunya Jadi Gitu Itu Salah Satu Ukurannya Baik Supaya Singkat Yang Kedua Juga Salat Tapi Berikutnya Derajat Berikutnya Salat Sunnah Menjaga Allah Untuk Harian Kita Setelah Salat Fardhu Di Awal Waktu Bagi Bapak Bapak Plus Jamaat Di Masjid Itu Yang Kedua Salat Sunnah Salat Sunnah Ini Pelengkap Penyempurna Dan Penambal Kekurangan Dalam Salat Fardhu Kita Ini Juga Menjadi Ukuran Dan Parameter Penjagaan Kita Terhadap Allah Hak Allah Untuk Setiap Harinya Salat Salat Sunnah Banyak Yang Prioritas Yang Kita Jadikan Sebagai Patokan Itu Tiga Minimal Jaga Itu Yang Pertama Adalah Salat Rawatib Utamanya Yang Mu'akadah Rawatib Kan ada Mu'akadah Yang sangat Ditekankan Kesunahannya Kobliyah Subuh Kobliyah Duhur Ba'diyah Duhur Terus Kemudian Ba'diyah Maghrib Ba'diyah Ishak Itu Ya Kalau Mau Apa itu Dilengkapi Termasuk Yang Mu'akadah Tapi Intinya Adalah Minimal Apa itu Yang Mu'akadah Salat Rawatib Yang Kedua Salat Malam Minimal Tiga Rokaat Witir Baik dilakukan Sebelum Tidur Ataupun Di Sebelum Subuh Yang ketiga Salat 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 Minimal Dua Rokaat Setelah Salat Fardu Tadi Penjagaan Allah Terhadap Diri kita Kehidupan Kita Berbagai Kemaslahatan Dalam kehidupan Kita Sehari-hari Itu Kedua Juga Ditentukan Oleh Penjagaan Kita Terhadap Salat Sunnah Yang Rutin Tadi Ketika Kita Jagadakan Baik Insyaallah Juga Akan Berimbas Kepada Penjagaan Allah Kepada Kemasrahatan Kehidupan Kita Untuk Hari itu Minimal Ketika Berkurang Akan Berkurang Juga Itu Pasti Harus Kita Sadari Lalu Amaran Yang Ketiga Tilawah Al-Quran Kedekatan Kita Dengan Al-Quran Kedekatan Hubungan Kita Dengan Al-Quran Itu Juga Menjadi Sarana Parameter Ketiga Yang Menentukan Keterjagaan Diri Kita Setiap Hari Sejauh Mana Keakrapan Kita Kedekatan Kita Keharmonisan Hubungan Kita Dengan Al-Quran Dengan Tilawah Dengan Menghafal Dengan Meroja'ah Termasuk Dengan Istimah Mendengarkan Mungkin Juga Termasuk Mempelajari Tafsirnya Intinya Kedekatan Kita Dengan Al-Quran Hubungan Kita Dengan Al-Quran Itu Menu Harian Kita Ketika Itu Kita Jaga Allah Menjaga Iman Kita Iman Kita Naik Ketika Itu Berkurang Berkurang Juga Iman Kita Karena Allah Tidak Menjaga Iman Kita Itu Kita Jaga Berarti Hati Kita Juga Insyaallah Lebih Imun Terhadap Potensi Gudaan Hawa Nafsu Maksiat Begitu Itu Berkurang Itu Masya Allah Syaitan Nari-Nari Terus Jadi Karena Kita Jauh Dari Al-Quran Rumah Itu Yang Sering Disitu Dalam Al-Quran Itu Masya Allah Syaitan Jauh Jadi Jin Lari Malaikat Yang Suka Nyambangi Dan Masuk Rumah Kita Sementara Kalau Sebaliknya Lebih Banyak Musik Yang Sering Terdengar Lanturan Quran Jarang Itu Syaitan Janjin Yang Memenuhi Ruang-ruang Kamar-kamar Dalam Rumah Kita Malaikat Males Masuk Jadi Hati Kita Juga Dikatakan Bahwa Dikatakan Yang Yang Hatinya Kosong Dari Al-Quran Itu Seperti Rumah Yang Ringsek Rumah Yang Rusak Kalbait Al-Kharib Jadi Yang Ketiga Sarana Amalan Sebagai Bukti Penjagaan Diri Kita Terhadap Hak Allah Adalah Dengan Menjaga Menjaga Hubungan Kita Kedekatan Kita Dengan Al-Quran Dengan Membacanya Dengan Murojaahnya Dengan Mendengarkannya Minimal Ibu-ibu yang berhalangan Misalnya Terus Mengikuti Madhab Jumhur Bagi yang berhalangan Tidak bisa Baca Al-Quran Maka Minimal Berarti Dilepatkan Mendengarkan Tilawah Yang Ketiga Adalah Zikrullah Dalam Salat Ada Zikir Tilawah Quran Juga Zikir Tapi Ada Ada Zikir Selain Dengan Tilawah Ada Zikir Umum Ada Zikir Khusus Yang Umum Dengan Tasbih Tahmid Tahlil Takbir Istighfar Salawat Basmalah Basmalah Hamdallah Mengawali segala sesuatu dengan Bismillah Mengakhiri dengan Alhamdulillah Artinya Mempraktekan Sabda Nabi La Ya Zal Lisan Karot Ben Zikrillah Ketika Ketika Salah Seorang Sahabat Bertanya Kepada Beliau Sampaikan Atau Berikan Kepadaku Satu Nasihat Ini Ajaran Islam Banyak Sekali Saya Takut Banyak Yang Tidak Mampu Saya Lakukan Maka Berikan Kepadaku Petunjuk Satu Amal Yang Saya Pengen Dalam Kondisi Apapun Yaitu Zikrullah Karena Zikrullah Adalah Amalan Yang Yang Bisa Dilakukan Dalam Kondisi Apapun Tidak Ada Orang Yang Tidak Bisa Zikrullah Nah Itu Udah Hendaklah Lisanmu Senang Tiasa Basah Dengan Zikr Kepada Allah Jadi Kita Jalan Tasbih Tahmid Tahril Istighfar Itu Jangan Jangan Lepas Jadi Melakukan Sesuatu Bismillah Selesai Alhamdulillah Istighfar Salawat Itu Dekat Kita Dengan Itu Nah Ketika Kita Dekat Dengan Zikr Insya Allah Itu Adalah Salah Dalam Kehidupan Kita Begitu Berkurang Akan Berkurang Juga Itu Seperti Kemudian Yang Kelima Yang Kelima Mengamalkan Sunnah Saat Mau Tidur Atau Tidur Secara Nyunnah Ini Sangat Penting Sekali Kita Mengakhir Aktivitas Harian Kita Saat Mau Istirahat Kepersirahatan Keperaduan Kita Mau Tidur Itu Kita Laksanakan Sunnah Karena Pentingnya Adalah Bahwa Bagaimana Kita Tidur Nyunah Atau Tidak Itu Menentukan Bagaimana Kondisi Kita Keterjagaan Diri Kita Selama Tidur Doa Yang Kita Baca Ayat Yang Kita Baca Yang Disunahkan Untuk Kita Baca Itu Jaminan Ketika Kita Baca Ayat Kursi Misalnya Itu Allah Menjamin Untuk Apa Menjaga Diri kita Selama kita Tidur Sampai Dijamin Bahwa ketika Seseorang Meninggal Saat tidurnya Itu Berarti Dijamin Khusnul Khatiman Ketika Dia Berdikir Membaca Al-Quran Sebelumnya Yang jelas Melakukan Sunnah Dan Yang lebih Penting Lagi Adalah Bagaimana Kita Tidur Itu Menentukan Bagaimana Besok Kita Bangun Terus Bagaimana Kita Bangun Itu Menentukan Biasanya Bagaimana Kita Menjalin Hari Kita Berikutnya Nanti Di Dalam Sunnah Tidur Itu Saya Biasa Menyebutkan Ada Tiga Level Tidur 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 yang Nyunah Itu Level Terendah Minimal Itu Dua Hal Yang Dilakukan Yang Pertama Wudhu Ini Perintah Nabi Ini Praktik Nabi Salah Salah Dalam Hadithnya Bahwa Beliau Sebelum Tidur Selalu Berwudhu Seperti Wudhu Beliau Untuk Salah Terus Beliau Bersabda Jika Engkau Tidur Maka Wudhulah Seperti Wudhumu Untuk Salah Dari Praktiknya Begitu Juga Dari Perintahnya Dan Wudhu Ini Perlindungan Disamping Sarana Bersuci Itu Ketika Kita Berwudhu Itu Ini Juga Wudhu Kondisi Kita Bersuci Itu Perlindungan Diri Tidak Hanya Waktu Tidur Ketika Kita Pergian Kemana Mana Itu Lebih Merasa Lebih Serk Lebih Nyaman Lebih Tenang Lebih Aman Itu Ketika Kita Burwudhu Kita Dalam Kedaran Suci Nah Wudhu Sebagai Bentuk Perlindungan Itu Bagi Yang Mau Tidur Itu Termasuk Bagi Ibu Ibu Yang Berhalangan Bahkan Saya Lebih Menekankan Jadi Bagi Yang Berhalangan Itu Lebih Ditekankan Bukan Apa Artinya Saya Dalam Kondisi Hadrat Besar Ini Wudhu Ada Fungsi Lain Jadi Terbias Itu Termasuk Kan Disebutkan Misalnya Minta maaf Yang Mau tidur Tapi dalam Keadaan Junub Sunahnya Kan Wudhu Kalau mau tidur Sunah Yang Yang pertama Yang kedua Adalah Membaca Zikir Atau Doa Tidur Terpendek Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Ahya Wa Amud Bismillahirrahmanirrahim Amud Wa Ahya Riwayatnya Dua Dibulang-balik Dua Danya bisa Nah Dengan Melaksanakan Dua Sunah Tadi Itu Itu Minimal Standar minimal Berarti Tidur Seseorang Tadi Sudah Yuna Kalau Mau yang Lebih Baik Itu Ditambahkan Dengan Membaca Tiga Surat Mu'awidat Al-Ikhlas Al-Falak Anas Tiga Surat Pelindungan Dan Untuk Tiga Surat Ini Itu Praktek Membacanya Sangat Ritual Yang Diperintahkan Nabi Ataupun Yang Dicontohkan Beliau Ketika Mau Tidur Itu Beliau Membaca Tiga Surat Ini Dengan Cara Beliau Menelangkupkan Kedua Telapak Tangan Beliau Kemulut Mendekatkannya Itu Membaca Surat Al-Ikhlas Sambil Meniup Atau Meludah Angin Gitu Jadi Sambil Membaca A'udhu B'l-Masya Bismillahirrahim Kulhu Wallahu Ahad Allahu Samad Bisa Di Tengah Baca Kita Gitu Jadi Selesai Dari Membaca Tiga Surat Mu'awidhan Itu Kita Usapkan Keseluruh Anggota Tubuh Kita Semerata Mungkin Mulai Dari Kepala Muka Dada Dada Semuanya Tangan Semerata Mungkin Silahkan Jadi Itu Prakteknya Itu Contoh Perinteknya Termasuk Ini Bisa Menjadi Terapi Rukyah Untuk Yang Sedang Sakit Bagian Sakit Coba Ditekan Saat Kita Apa Itu Mengusapnya Itu Dengan Niat Mendapatkan Barokahnya Itu Senah Terus Kita Ulangi Yang kedua Seperti itu Lagi Yang ketiga Seperti itu Lagi Itu Peringkat Ketiga Nah Kalau Lebih Sempurna Lagi Itu Ditambahkan Al-Fatihah Ayat Kursi Minimal Dua Atau Tiga Ayat Terakhir Penutup Al-Baqarah Dan Bacalah Seluruh Doa Doa Dan Zikir Zikir Menjelang Tidur Ya Kalau Tidur Buku Panduan Atau Perdoa Doa Ada Ada Beberapa Versi Yang Pendek Yang Sedang Yang Panjang Itu Kalau Melengkap Misalnya Sempurna Dalam Melakukan Sunnah Menjelang Apa itu Tidurnya Dan Ketika itu Dilakukan Insyaallah Akan Terjaga Dalam Tidurnya Mimpi 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 Baik Tidak Akan Terjadi Buruk Dalam Tidurnya Itu Dan Bangun Pun Itu Juga Insyaallah Akan Dengan Baik Baiknya Bangun Akan Menentukan Bagaimana Kehidupan Dia Berikutnya Dalam Sebuah Hadith Disebutkan Bahwa Ketika Orang Tidur Itu Itu Syetan Itu Membuat Tiga Ikatan Ngikat Dia Nah Saat Bangun Dia Zikir Membaca Doa Bangun Tidur Itu Terlepas Satu Ikatan Saat Dia Kemudian Setelah itu Berwudu Untuk Salat Maka Lepas Ikatan Kedua Setelah itu Kemudian Setelah Wudu Dia Salat Baik Salat Sunnah Maupun Salat Subuh Lepas Ikatan Ketiga Disebutkan Hadithnya Maka Dia Memulai Hari Dan Paginya Dengan Segar Dengan Semangat Dan Insyaallah Hidupnya Berkah Tapi Ketika Seseorang Bangun Tidur Karena Waktu Tidurnya 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 Bangun Kesiangan Lupa Zikir Dia Berangkat Ke Kantor Itu Itu Masih Ada Minimal Dua Satu Ikatan Setan Itu Dia Akan Memulai Harinya Dengan Malas Dengan Lemas Penuh Masalah Jadi Gitu Itu Seperti Itu Nah Ini Kalau Ini Insyaallah Kita Jaga Lima Amalan Ini Maka Amalan Amalan Yang lainnya Infak Sedekat Terus Hati Kita Lebih Tenang Berbuat Baik Dan Orang Juga Mudah Itu Insyaallah Akan Termudahkan Dan Urusan Kita Secara Umum Juga Juga Baik Insyaallah Dijad Dan Mudah Mudahan Itu Yang Kita Dapatkan Mari Coba Masing Masing Kita Saya Ketika Ngomong Seperti Ini Itu Saya Sambil Evaluasi Saya Tahu Persis Saya Hampir Pasti Tapi Tidak Perlu Saya Cintakan Saya Sampaikan Masalah Masalah Dalam Diri Saya Istri Saya Anak Saya Itu Kira Karena Penyebabnya Itu Apa Itu Saya Tahu Tapi Tidak Perlu Saya Ceritakan Tolong Masing Evaluasi Masing Muhasaba Itu Dari Contoh Lima Tadi Kira Kira Yang Selama Ini Kita Masih Belum Istiqomah Yang Mana Mari Setelah Ini Kita Istiqomahkan Sebagai Semangat Untuk Agar Supaya Kita Lebih Dijaga Allah Insyaallah Maka Mari Kita Tingkatkan Kualitas Dan kuantitas Penjagaan Kita Terhadap Hak Allah Dalam Kehidupan Kita Itu Kaidahnya Saya Kira Itu yang Bisa Saya Sampaikan Mohon maaf Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Saya Mohon maaf Jika Ada yang Berkenan Dari Yang Saya Sampaikan Saya Cukup Masih Disini Insyaallah Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanya Jawab Silahkan Ketinggian Silahkan Kalau masih ada Waktu Silahkan Selanjutnya Saya Buka Sesi Tanya Jawab Mungkin Dari Bapak Ibu Ada Yang Pengen Bertanya Oh Ya Dari Ikhwan Daluan Terus Salam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Tanyaan saya Dua Yang Pertama Apakah Perbuatan Buruk Seorang Laki-laki Yang sudah Balik Berpengaruh Kepada Orang Tuanya Yang itu Yang pertama Yang kedua Apakah Sebegitu Lengkapnya Kita Berdoa Ketika Sebelum Tidur Masih Diikat Oleh Setan Itu Gimana Itu Mungkin Itu Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Baik Baik Insyaallah Untuk yang pertama Yang saya tangkap Tadi itu Apakah Mungkin Keburukan Yang dilakukan Seseorang itu Berpengaruh Kepada Orang tuanya Tadi kan Yang secara Umum Itu Berpengaruh Kepada Keluarganya Keluarga itu Istilahnya adalah Istri dan Anak Mungkin Kebawah Secara Umum Jadi Kalau Namanya Kemungkinan Kemungkinan Imbas Itu Ada Tapi Sifatnya Umum Umum Jangankan Dalam konteks Ikatan Keluarga Itu bahkan Dalam Sebuah Komunitas Kan ada Hadith Ini kan Hadith Ayat Ayat Al-Anfar Ayat 25 Allah Ta'ala Berfirman Hati-hatilah Waspadalah Terhadap Satu fitnah Maksudnya Hukuman Hazab Atas Dosa Yang Allah Timpakan Itu Yang tidak Hanya Mengenai Orang-orang Dalim Saja Jadi ketika Ada keburukan Terus kemudian Allah Menimpakan Hukuman Itu Untuk di dunia Itu tidak Tidak Apa Tidak Mesti Hanya Menimpa Yang 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 berbuat Saja Bisa menimpa Orang lain Nah Ini Sesifatnya umum Jadi umum Termasuk Jangankan Orang tua Itu Orang lain Yang mungkin Di komunitas kita Di masyarakat kita Jadi Masya Allah Artinya bahwa Allah Memenurunkan Rahmatnya Itu Masya Allah Ada di antara Di antara komunitas itu Itu yang Yang apa Yang mungkin Hatinya buruk atau tak buruk Itu terhalang Halnya semuanya terhalang Itu bisa Terus keburukan terjadi Itu bisa Termasuk yang Mengalami keburukannya Itu adalah Orang-orang lain Termasuk Orang-orang yang tidak berdosa Bayi Yang masih suci Itu bisa Bisa terimbas Dari dampak buruk Dari dampak buruk Oleh Seseorang Sebagian orang Itu secara umum Secara umum Artinya secara umum Itu dimungkinkan Tapi kalau secara khusus Yang tadi kita sebutkan Itu Saya memahami Dalam konteks tanggung jawab Jadi Jadi Imbasnya Kepada mereka-mereka Yang Di bawah Tanggung jawab Yang bersangkutan langsung Jadi kita Dari bahwa Dalam konteks tadi itu Jadi Kalau secara khusus Kalau umum Iya Dimungkinkan Secara umum Bahwa Dampak buruk Dari sebuah Dosa Allah Timpakan Bisa mengenai Termasuk orang lain Bahkan yang tidak ada hubungan Family keluarga Itu umum Sifatnya Tapi kalau yang agak khusus Itu Itu Insya Allah tidak Jadi Hanya ke Keluarganya Istri Dan anaknya Yang di bawah tanggung jawabnya langsung Jadi ini kan tanggung jawabnya Karena Dalam Apa Dalam Pandangan Islam itu Itu di Apa ya Di Dinilai satu Ini bahwa Seseorang yang dalam Satu tanggungan gitu Tanggung jawab itu Itu satu Jadi Kalau secara umum Sangat mungkin Bahkan Bisa Orang lain pun Bisa terkena Termasuk juga Mendapatkan Cipratan kebaikannya Jadi gitu Itu mungkin Tapi Untuk yang agak khusus Tadi itu Itu insya Allah Tidak Jadi ke Apa itu Keluarga Dalam konteks Istri dan anak Insya Allah itu Ada pun tadi Yang kedua Yang saya pahami Adalah Apa Tadi kan disebutkan Dalam hadith Bahwa orang tidur Itu Ada ikatan Hanya terlepas ikatan itu Ketika orang itu Bangun dengan fikir Wudu Kemudian salat Yang ditanyakan tadi itu Apakah kalau Sudah Yang saya tangkap ya Sudah Zikir Tidur dengan Yuna Apakah tetap ada ikatan Setan itu juga Saya belum pernah Baca Penjelasan khusus Tapi dari Dari pemahaman Hadith tadi itu Itu Tetap mungkin Jadi artinya bahwa Ya dari satu sisi Memang Jadi artinya bahwa Dua kemungkinan Bisa terjadi Dua kemungkinan Bisa terjadi Artinya bahwa Apakah Ini kan dua hadith Yang terpisah Jadi Artinya bahwa Terkait dengan Dengan apa Dengan Hadith yang mengatakan Bahwa Setiap orang Di antara Kamu ketika tidur Maka setan Membuat tiga ikatan Itu disitu Tidak disebutkan Ini apakah Hanya Bagi orang Yang tidak Pikir waktu tidurnya Atau Atau Semuanya Karena tidak disebutkan Maka asumsinya Bisa berlaku semuanya Semua berpotensi Untuk itu Jadi soal itu Nah yang membedakan Nanti ada yang Kemudian Yang sama-sama Diikat Tapi yang Berlikir waktu Tidurnya Dia akan mudah Bangun dengan Rikir Kemudian wudhu Kemudian salat Jadi insya Allah begitu Tapi ada juga Kemungkinan Bahwa itu bisa dipahami Maksudnya Adalah bagi mereka-mereka Yang Yang tidak ini Jadi Tidak bisa kita pastikan Karena memang Dua hadith terpisah Hadith bagi yang Berlikir sebelum tidurnya Akan dijaga Termasuk Baca ayat kursi Kan disebutkan itu Maka Allah akan mengirim Penjaga Untuk dia Selama tidur itu Nah apakah Penjagaan itu Termasuk dari Ikatan setan Kita hanya bisa Biar ulang Wallah alam Bisa iya Bisa tidak Jadi kita insya Allah gitu Nah sehingga Kalau kita yang mau aman Yaudah Intinya dua-duanya Jadi sehingga Jangan sampai ada yang berpikir Oh Kalau yang sudah berpikir Misalnya gitu ya Sebelum tidurnya Berarti tidak diikat Sehingga tidak masalah Kalau bangunnya Tidak diikir Tidak Jadi Karena relatif sifatnya Dua-duanya mungkin Jadi artinya bahwa Kita katakan Karena ada hadith Yang mengatakan Barang siapa yang Baca pikir Sebelum tidur Membaca ayat kursi Maka Allah akan Mengutus Penjaga Selama dia tidur Jadi gitu Tidak akan ada keburukan Yang menimpanya Nah itu ya bisa Termasuk itu Jadi kalau otomatis Apa itu Ikatan itu adalah Sebuah keburukan Tapi bahwa Bahwa Mungkin juga Tetap ada ikatan Tapi ini bukan Ikatan yang buruk Karena Orang itu nanti juga Pasti bangunnya Akan dengan pikir Akan dengan Wudu dan salat Jadi itu juga mungkin Jadi Seperti begini Tidak bisa kita mutlakan Jadi Dua-duanya mungkin Yang bagus adalah Ya udah Kita laksanakan dua-duanya Sebelum tidur dikir Insya Allah bangunnya juga Insya Allah dikir Dan kita bisa terbebas dari Semua bentuk Keburukan dan gangguan Setan Mungkin satu lagi Dari Akhwat Ibu yang Jepan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mu'alaf Ustaz Tiga tahun ini Saya Bergabung di masjid Dekat perumahan Nah Tiga tahun terakhir ini Nah terus saya itu Satu ketika tetangga saya itu Meninggal Ya Meninggal itu Saya membantunya Dan Ikut Apa itu Apa Ke makam Dan Dilakukan yang Tahlil itu ya Ya Nah Saya Ditegur Oleh Pembina saya Yang di masjid Yang saya ikut itu Gitu Saya gak boleh Melakukan itu Gak ada Gak ada aturan di Al-Quran Atau gimana Atau saya salah dengar Nah gimana Nasihat untuk saya pribadi Apakah ini melanggar kebaikan Kalau saya tidak menuruti Pembina saya itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik insyaallah Ya Jadi terkait dengan masalah Berarti fokusnya memang di Di tahlilnya itu ya berarti kan Atau Ya bu Jadi Banyak hal Yang terkait dengan Apa Praktek Di masyarakat kita Seputar kematian Itu yang memang Menjadi Bahan Perbedaan dan perselisian Serta kontroversi Apa itu Di antara Kaum muslimin Bahkan juga di antara Apa itu Ulama Sepertinya kalau kita Menyikapi masalah Itu dengan Hikmah Dengan proporsional Masing-masing kita dudukkan Dengan baik Itu ya Perbedaan itu biasa Perbedaan itu biasa Ya saya Saya juga mempelajari Saya juga mungkin Mengalami Saya juga melewati Apa berbagai pengalaman Dan juga berbagai Apa itu Perkembangan Pemahaman dan pengetahuan Tentang masalah itu Semuanya Untuk Saat ini Itu saya Apa itu Memasukkan Jadi Berbagai persoalan yang terkait Dengan masalah Masalah Apa itu Penyelenggaraan Atau praktek masyarakat Seputar kematian Konteknya tadi itu Mungkin ada Ada Terkait dengan Dengan makan Yaitu Apa itu Makan Makanan yang dihidangkan oleh Keluarga Mayit Misalnya begitu Jadi Memang disini Sejak zaman dulu Itu Kalau kita baca Kitab-kitab Itu memang Kontroversi Jadi di antara ulama Juga ada Ada yang melarang Ada yang Mendika Kalau saya kembalikan Kepada Yang Yang Mungkin Semuanya Sepakat Itu adalah Kalau Dalam kontek Kematian Lalu kemudian Sengaja Diadakan Ya semacam Selamatan Artinya bahwa Memang ngumpul Memang untuk makan Nah itu memang Ada teks Hadifnya Disebutkan bahwa Tapi inipun Itu dari Ungkapan Sahabat Jadi Dari Riwayat sahabat Menyatakan bahwa Kami dulu Itu menilai Itu Berkumpul Dan makan-makan Perhatikan Berkumpul Dan makan-makan Berarti kan Sengaja Kumpul Untuk makan-makan Di Apa itu Di Di Keluarga Mayit Itu Itu termasuk Kategori Niyahah Niyahah Itu Adalah Sikap Meratapi Mayit Haram Hukumnya Nah itu dikatakan Bahwa kumpul-kumpul Dan makan-makan Di Rumah Keluarga Almarhum Itu termasuk Niyahah Nah Yang kemudian Jadi itu Kalau memang Secara Sengaja Seseorang Di sana Memang diadakan Perkumpulan Lalu kemudian Memang Diadakan di hidangan Dan makan-makan Di sana Tapi Yang kemudian Jadi masalah Sering terjadi Itu adalah Bahwa Kita melayat Kita takzia Jadi Kita takzia Lalu kemudian Ya misalnya Di situ Ya ada Ya etika Adapnya Orang-orang Ini bagaimanapun Ini ditamu Jadi Apalagi Yang takzia Dari jauh Ada yang di luar kota Jadi itu Contohnya begitu Itu Nah ini Yang jadi masalah Bahwa Saya tidak menemukan Dalil tekstual Bahwa kemudian Oh kita gak boleh Minum Airnya Atau mungkin Ada kue Sampai pada level Bahwa Lu ini seseorang Ini Orang yang Ini orang Berbuat baik Takzia dari jauh-jauh Untuk mendoakan Sedang capek Sedang lapar Nah misalnya Begitu Jadi Nah Yang 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 ada Itu adalah Begitu Jadi sengaja Kumpul Untuk makan-makan Itu masuk Ini menyalai Tapi gak ada Kesengajaan itu Jadi Orang datang Untuk takzia Misalnya contoh Kayak gitu Itu satu ya Lalu kemudian Tekstual Jadi Larangan Bahwa Ini larangan Tentu kepada siapa Apakah Keluarga Mayit itu Gak boleh Gak boleh Menyediakan hidangan Untuk tamu Dari manapun Saya ingin tanya Mana dalilnya Mana larangannya Dia memakai Dalil umum Ini saya punya tamu Tamu ini Melegakan saya Mendoakan keluarga saya Jadi kan dibawa Masa saya gak boleh Saya ini kan gitu Terus Mana ayatnya Yang ngelarang Mana hatinya Yang ngelarang Tidak ada Yang ada itu Adalah Sebaiknya Perhatikan Sebaiknya Untuk kepentingan Hidangan itu Dibantu oleh Tetangga Nah Tapi Apakah ini wajib Saya juga belum menemukan Ada Ulama Yang mewajibkan Tetangga Harus Menyediakan Makanan Bagi itu Yang ada Praktek sahabat Biasanya Kami dulu Karena Keluarga mayat ini kan Sedih Berkabung Sehingga gak sempat Masak Jangankan untuk tamu Bahkan untuk mereka Biasanya kita masakkan Tapi itu pun Saya belum menemukan Ada yang mewajibkan Nah kalau tidak Diwajibkan Kauan berarti Sukarilah Ada yang Sadar melakukannya Ada yang tidak Nah kalau tidak Tidak ada yang melakukannya Apakah keluarga mayat Terus kemudian gak makan Atau gak memberikan hidangan Nah kalau dia Tidak dilarang Berikan hidangan Mana larangan Bahwa Orang yang datang Kemudian Datang untuk takziah dia Tidak sengaja Datang untuk Kumpul untuk makan-makan Bahkan Udah janganlah Tapi Dipaksa Mohon maaf Saya melakukannya Dan saya Saya makan Saya minum Tapi ya Dalam batas Kontek itu Jadi Ya kita takziah Jauh Loh ini dihidangkan Semacam itu Saya tidak menemukan dalil Jadi yang dikatakan Haram tadi itu Tapi ada yang berpendapat Seperti itu Dari berbagai kesimpulan Nah setidaknya Kita berharap Kepada Mungkin Pembina tadi itu Itu ya biasa 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 punya pendapat Seperti itu Tapi Tolong sikapi juga Itu sebagai Dari sudut pandang Hilafiah Perbedaan pendapat Ya beliau Haknya menyampaikan itu Tapi Ya Dalam menyikapi Perbedaan pendapat itu Kita Berhak memiliki Pilihan Tapi Orang lain juga Berhak Berarti Setelah kita Menentukan pilihan kita Kita harus Bersifat toleran Kepada Orang lain Sehingga mestinya Beliau pun Pembina itu Juga mentolerir Ibu Jadi ada Bahwa Bahwa memberikan pendapat Pendapat Biasa Tapi Mestinya toleransi Nah Begitu juga Dalam konteks Kontroversi Seputar Tahlilnya Jadi Tahlilnya ini Kalau dikatakan Ini kan Sengaja untuk Makan-makan Saya kira Para Kiai akan Marah Kalau Tahlil itu Dikatakan Datang Sengaja untuk Makan-makan Jadi Dasar Nah mereka Mengatakan itu Konsekuensi Sama dengan Tadi itu Jadi ini Orang datang Untuk Mendoakan Ini konteksnya Adalah Terkait Dengan Pendapat Yang diakini Itu Di banyak Kalangan Kau muslimin Praktek Terkait dengan Praktek Ini Praktek Kirim Pahala Bacaan Al-Quran Dan Likir Kepada Simayin Jadi Gitu Jadi Ini sudah Perselisihan Lama Jadi Kita Membaca Al-Quran Kita berdikir Berdoa Terus kemudian Kita niatkan Pahala Yang mudah-mudahan Didapat Dari bacaan Quran kita Bacaan Quran orang lain Yang Berbaik hati Kepada kita Itu diniatkan Dihadiahkan Kepada Simayin Jadi gitu Nah Itu Khilafiyah Itu diperselisihkan Jadi gitu Ada ulama Yang tidak setuju Tidak sampai Pahalanya Ada yang mengatakan Sampai Imam Shafi'i Termasuk berpendapat Tidak sampai Tapi umumnya Ulama Madhab Shafi'i Justru Berbeda dengan Imam Shafi'i Yang berpendapat Sampai Dan membolehkan Itu justru Imam Ahmad bin Hambal Madhab Hambali Imam Ibn Taymiyah Imam Ibn Khayyim Itu malah Mengatakan Itu sampai Membolehkan Nah Dari situ Kemudian Diformalkan Oleh masyarakat Oleh ulama Oleh para kiai Kalau memang betul Bahwa kirim Pahala bacaan Quran itu Itu Bermanfaat Bisa sampai Untuk mayit Berarti ini sedang Mereka butuhkan Akhirnya diformalkan Akhirnya mereka Setelah Apa itu Pemakaman itu Kemudian Rutin Dilakukan tahlil itu Kalau untuk Berpraktek Bacaan Kurannya Zikirnya Dan doanya Untuk mayit Semua sepakat Kirim Pahala bacaan Khilafiyah Ditolerir Nah Yang kemudian Kontroversi Menghususkan Hari pertama Kedua Ketiga Sampai ketujuh Keempat puluh Nah itu Kontroversi Nah ini Menyikapi Seperti ini Kalaupun kita Tidak setuju Itu Tidak mudah Juga Untuk kita Memaksakan Pendapat kita Apalagi Sudah mendalang Di masyarakat Sementara Dalam konteks Hubungan Sosial Khususnya Untuk tetangga Dekat Itu kalau Kita Demonstratif Dalam Mempraktekan Pendapat kita Terus menyalahi Mereka Itu akan bermasalah Sosial Menggaguh hubungan Memutus Suratur Rahim Sudah kita Tidak bisa Mengubah Kebiasaan Masyarakat Dengan Sikap kita Yang Tidak mau Mengikuti mereka Itu malah Menimbulkan Fitnah Baru Itu harus Dihindari Dari praktek Saya selama ini Memang saya juga Pendapat pribadi Itu tidak Tapi untuk Di masyarakat Tetangga Dekat Ketika ada Itu Ya Kadang juga Saya mengikuti Dengan Niat khusus Itu untuk Menghindari Potensi buruk Potensi fitnah Jadi Saya kira itu Nah memang Ini Fikih dakwah Dari satu sisi Dan Fikih Perbidikan pendapat Yang lainnya Nah mungkin Itu bisa Dijadikan Sebagai Apakah Apakah Apa ya Apakah Apa Sebaiknya Bagaimana Ya mungkin Kepembina Di masjid itu Ya yang terbagus Dialog Diskusi Harapan kita Juga belum bisa Memahami Insya Allah Setidaknya Tadi Mempraktekan Ya belum Tidak salah Punya pendapat itu Tapi Diharapkan Beli bersikap Dengan sikap Toleransi Dan itu yang selama ini Saya serukan Dan saya Dakwahkan Karena ini Merupakan salah satu Permasalahan terbesar Umat Jadi perpecahan Yang diakibatkan oleh Sikap yang tidak bijak Dalam Menyikapi Perbedaan pendapat Berbagai keburukan Terjadi Insya Allah Baik Saya kira itu Baik Kita cukupkan Semoga bermanfaat Majlis kita Diberkai Di rahmat Allah Dan Kita mendapatkan Manfaat yang Baik Dari seratu rahim ini Insya Allah Dan kita tutup Majlis kita Dengan Bermohon Kepala Allah Limpahan Rahmatnya Limpahan Barokahnya Perlindungannya Senantiasa Penjagaannya Kepada kita Kepada keluarga kita Bersama kepentingan kita Dan kita awali Doa bersama kita Dengan membaca Doa teragung Doa terbaik Doa paling manfaat Seperti yang dikatakan Imam Ibn Taymiyah Yaitu doa dengan Umul kitab Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Malik Yamiddin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladzina anamta alayhim Ghayb al-maghdubi alayhim Waladzalim Amin A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Waliagfir dhunubu ila ant Faghfir lana maghifuratahman antik Warhamna ina kadalaburrahim Allah ma la tamna anna Bidhunubina rahmatak Fansur alayna rahmatak Allah ma la tamna anna Bidhunubina barakatik Faftah alayna abawab barakatika Minassamai walardum Kimakana Allah ma la tamna anna Bidhunubina hifzak Fahfadna Wahfad ahalina Wahfad awladana Wahfad abnaha Wahfad banaatina Allah maafad waafad waafad al-muslimina jamiya ya rabbal al-alamin Allah maafadna bima tahfad bi'abitaka salihin Allah ma la temenna anna bidunum riayatak fara'ana, wara'ahalina wara'aulaadana, wara'abnاءana wara'abnatina wara'ana jamiya bi'ainika latila takhudu hasinatuk lanaum Rabbana zolamna anfusana wa in lam tagfilana wa tarhamna lanukalmna al-khasirin Allah maafad ijtima'an dan ijtima'an marhumah wa tafarukhan ibn Ba'adi tafarukhan ma'asuma wa la tajjal fina wa la minna shakirna wa la mahruma Rabbana atina fi dunya khasana wa fi al-akhirit ya khasana wa kenadab al-nar subhanahu wa rabbika rabbi al-azir wa tamasifun wa salamun ala al-mutsalim wa alhamdulillah alamin wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh